Nasib Salsyabila Adriani Usai Tabrak 2 Mobil Mewah di Kemang Salsyabila Adriani dibawa ke pos polisi setelah mencoba kabur usai menabrak 2 mobil mewah yang tengah terparkir. Diketahui sebelumnya, artis yang disapa Salsa itu terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Kemang Raya. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa Malam, tanggal 15 Desember 2020. Tidak berselang lama, nasib Salsyabila Adriani terungkap setelah insiden tersebut. Penasaran bagaimana akhir dari masalah itu. Salsyabila Adriani mengejutkan publik dengan kabar kecelakaan beruntun yang dialaminya di depan rumah makan Mama Rosi Mampang. Mobil Salsa menghantam dua mobil yang sedang parkir. Pesinetron 20 tahun itu dilaporkan berusaha kabur usai menabrak sebelum akhirnya berhasil tertangkap tidak jauh dari lokasi dan digiring ke kantor polisi. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Hanya saja, kerugian materi dialami kendaraan yang terlibat kecelakaan yakni mobil Mazda 2 bernomor polisi B2546 terbuka dengan Mazda lainnya bernomor polisi B88D dan sebuah unit mobil merci B166B. Namun permasalahan yang dihadapi Salsyabila Adriani ini sudah diselesaikan secara musyawarah. Hal ini diungkap langsung oleh Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Suharno. Salsa bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang dialami para korban. Selesai musyawarah, yang bersangkutan bersedia mengganti kerusakan, bujar AKP Suharno yang dikutip dari FIFA pada Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, untuk korban jiwa nihil, hanya kerugian materi saja, sambung Suharno. Salsyabila Adriani dilaporkan meninggalkan pos polisi pukul 22.28 waktu Indonesia Barat. Mengenakan jaket jeans dan rok bermotif kotak-kotak, Salsa didampingi lima orang menuju mobilnya. Tapi sayangnya, Salsyabila Adriani tidak memberikan jawaban apapun saat disapa para wartawan yang menanyakan soal kecelakaan yang baru dialaminya. Dia terus berjalan tanpa menanggapi pertanyaan awak media. Tak Salsa gimana tadi kok bisa kecelakaan? Tanya para wartawan di lokasi namun tidak mendapat tanggapan apapun dari Salsyabila Adriani. Diketahui sebelumnya, mobil mewah sedan dengan nomor polisi B166-Bet yang dikemudikan Salsyabila Adriani hilang kendali dan menyebabkan kecelakaan beruntun setelah menabrak dua mobil lainnya. Salah seorang saksi menduga kalau Salsyabila Adriani dalam kondisi mabuk karena bicaranya yang melantur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!